Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Ada apa mas? Mau pesen makanan lagi? Pesen-pesen apaan? Orang ingin ajak kemakan. Emang ya, mas pesen apaan? Pesen nasi uduk, rasanya nasi goreng. Iya, sama mas. Saya pesen nasi goreng, rasa nasi uduk. Mas tadi pesen apa? Nasi uduk. Rasanya? Nasi goreng. Tadi mas pesen apa? Nasi goreng. Rasanya? Nasi uduk. Kalau gitu tuker aja ya mas ya. Beres kan? Gak usah ribut-ribut. Gak pantas. Yaudah, permisi ya mas ya. Baru ini, baru ini. Saya buat tamu nih. Tolong dibantu ya. Oh iya, iya mas mampang. Saya mau markirin taksi dulu. Oh monggo, monggo. Monggo. Iya. Mau pak, terima kasih. Iya. Mau berapa malam pak di sini? Harga kamar per malam di sini berapa? Harganya 220 ribu. Sudah dapat breakfast, ada air panas di dalam, jendelanya menghadap ke kolam renang. Kalau jendelanya gak menghadap ke kolam renang berapa? 175 ribu. Kalau kamar mandinya gak pakai air panas berapa? 150 ribu pak. Kalau gak pakai air panas tapi jendelanya menghadap ke kolam renang berapa? Ehm, begini-gini pak. Sebelum panjang-panjang, bapak nanya, saya juga gak capek ngejelasinnya. Ehm, tapi bapak bener kan menginap di sini? Ehm, enggak. Saya mau ngecek-ngecek harga aja, biar saya tahu. Untuk apa pak? Karena saya mau buka penginapan juga di seberang situ. Oh, kalau begitu. Silahkan pak. Untuk apa itu? Silahkan bapak ngobrol sama ini, saya mau ke belakang dulu. Tidur, tidur. Sebenernya udah capek marah-marah sama lo. Tahu gak? Ehm. Makin hari masakan lo makin berantakan. Ini lama-lama tamu kita bisa habis nih. Gara-gara lo seorang. Ehm. Maaf, curakan. Mungkin saya lagi banyak pikiran. Jadi masakan saya rasanya berantakan, curakan. Apa sih yang lo pikirin? Ya mikirin itu. Gimana supaya masakan rasanya enak. Gak enak-enak-enak, gak ada ya kan? Boimut, Boimut. Apa? Boimut gimana sih? Masa masakin eji-shortar rasa kayak kolak? Tuh. Tapi cobain deh. Iya bener nih, rasanya kayak bubur kacang hijau. Masa sih? Yang satu rasanya kayak kolak, yang satu rasanya bubur kacang hijau. Boimut kok gak percaya cobain aja, Aak. Masa? Iya, kayak sayur rasen. Beda-beda gitu kan? Ya maaf curakan. Maaf ya, sekali lagi minta maaf. Mulai hari ini gue mau cari koki buat gantiin lo sebagai juru masa. Eh, udah terus aja disini ngapain curakan. Ya lo gak ada gunanya lagi. Lo mau jadi satpam? Enggak kan? Enggak. Yaudah. Jangan ketawa. Waduh. Kasian juga ya, Boimut. Udah gak dipakai lagi jahe juru masak disini. Padahal, Pak Mercy, Boimut itu baik banget. Sering nganterin makanan ke saya di parkiran. Iya, abis Boimut itu makin kesini makin gak bener masaknya. Nah, tamu-tamu kan pada komplim. Oh iya, masa tau gak? Kemarin ada tamu pesen telur setengah mateng. Eh, Boimut malah masaknya telur setengah mentah. Oh gitu sih emang keterlaluan. Iya. Eh, tapi bedanya apa ya? Telur setengah mateng sama telur setengah mentah. Kan setengahnya mateng-mateng juga. Iya juga. Kalau telur setengah mateng, berarti kan setengahnya mentah-mentah juga. Wah, tamunya itu yang bodoh. J, J, tamunya berarti? Iya. Aduh. Kasian juga Boimut tuh. Waduh, berarti Boimut itu gak salah. Gara-gara telur setengah mentah, itu jadi masalah. Gak bisa dibiarin itu. Iya, Pak. Kalau soal Koki, abang gak usah khawatir. Saya kenal Koki, Bang. Koki ini dari Hotel Bintang Tujuh. Masaknya cepat, rasanya mantep. Dia pernah juara. Gue berapa? Makan kerupuk pas 17-an. Ini juara masak. Bagaimana, abang? Yaudah, kalau begitu panggil temen lu sekarang. Ininya gimana? Ibarat sepak bola, kalau kita mau nyabut dia dari hotel, itu sama aja kita nyabut David Beckham dari Real Madrid. Transfer? Itu abang tau. Berapa duit? Dua juta. Waduh, mahal bener tinggal nyabut. Ini kan baru satu juta. Waduh, mahal bener tinggal nyabut. Pulang OP, Bang. Waduh, ayo buat nanti. Lanteng mau duitnya. Ya, duitnya di sini. Hei, sepatu gue. Pasangin. Maaf, maaf, maaf. Ini pas nih, ayo dong. Aduh, ikiran gue jadi kacau nih kalau ngeliat duit. Hilap nih kayaknya gue. Hei, sepatu gue. Nah. Aduh, pak. Aduh, pak. Pak, iya. 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 udah bilang nggak usah ditahan-tahan udah biarin saya mau pulang kampung saya bukannya anak-anak masalahnya apa masalahnya kan dua hari lagi gajian sayang kalau nggak diambil dua hari masa oh iya ya sayang kalau mau pulang tarik aja buat gua gimana pikiran orang-orang ngerti bang susah itu sinjak-sinjak terus kamu ya ayo kembang ayo masuk lagi yo 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 tolong ngangkatin ya Assalamualaikum Bang Ojo Waalaikumsalam ah kebetulan ya abang masih makal dimari sorry Cid kali ini gua nggak bisa ngebantuin lu gua lagi krisis anak gua dua-duanya diare jadi kalau lu punya duit dengan nama yang lain aja deh ya Bang Ucup gimana sih saya kemari bukan pengen minjem duit tapi Oji justru pengen ngasih kerjaan buat abang jangan apaan jadi koki di pengenapan malam panjang cicit eh gua emang pernah dagang ketoprak tapi kalau jadi koki gua nggak bisa masak dulu aja gua dagang ketoprak bumbunya ngaco ngaco gimana Bang kata orang-orang ketoprak gue rasanya kayak makanan kuda terus dijual ya dijual ke mana ketukang kuda ya udah dah pokoknya tenang aja deh abang semuanya kude ojit atur maklutso maksud lo iye maklutso maksud lo lo maksud lo maksud lo maksud lo maklutso Udah dah tenang aja pokoknya sekarang kita berangkat mau duit nggak ya mau duit sih orang mau mati aja perlu duit gimana buat duit apa mau mati yang mati lo duit buat gue aja ayo bonceng Bang siapa bonceng nih gua bonceng lo bilang lo ah kenapa nih lama-lama lama-lama kok bisa gila kenal lama lo nih hihihi gak selamat menikmati